Ratusan atlet taekwondo sepulau bangka mengikuti latihan bersama di Pantai Batu Rakit, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Latihan digelar untuk mengasah kemampuan teknik dan mental pada setiap diri para atlet yang tergabung dalam Pengprof Taekwondo Bangka Belitung. Ratusan atlet taekwondo sepulau bangka gelar latihan bersama di Pantai Batu Rakit, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Sebanyak 228 taekwondo berhasil memukau dengan unjuk kemampuan teknik tendangan serta pukulan khas taekwondo. Di hadapan para pelatih dan pengurus Provinsi Taekwondo Kepulauan Bangka Belitung. Latihan digelar untuk mengasah kemampuan dan mental para atlet agar siap jelang kompetisi. Diharapkan para atlet taekwondo Bangka Belitung bisa berprestasi dan mengharumkan nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Indonesia ke depannya. Selain itu digelar juga penyematan Sabok Hitam dan Kukiwon bagi atlet yang telah lulus uji Sabok Hitam serta penyerahan sertifikat internasional. Penyematan Sabok Hitam dilakukan langsung Gubernur Bangka Belitung periode 2017-2022 sekaligus pemegang Sabok dan tiga kehormatan, Erzaldi Rosman. Saat ini ada 180 taekwondoin di Bangka Belitung, angka itu bertambah lebih banyak dibandingkan 6 tahun lalu yang hanya berjumlah belasan orang. Kemudian kegiatan kita bermaksud memuatkan silaturahmi, kemudian juga mempersiapkan diri menyongsong Proprop 2023 yang mana Bangka Barat akan menjadi tuan rumah kegiatan ini. Kemudian peserta kita yang hadir di kegiatan ini berjumlah 228 orang dari seluruh kabupaten kota sekolah Bangka. Dan dari pagi kita sudah olahraga fisik, kemudian kita sudah pendalaman jurus, dan kemudian kita sharing para pelatih dan juga peserta, kemudian baru kita demontrasi dan kita tampilkan di tanah. Taekwondo harus lebih berprestasi lagi, dan dia harus menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Ketika kita berprestasi di rumah kita, insya Allah orang lain akan datang karena menghargai prestasi kita. Dan kemudian apa yang saya sampaikan dalam motivasi tadi, Taekwondo Bangka Bintu ini harus maju, tidak saja mempersiapkan dirinya hanya untuk di kancah nasional, tapi di kancah internasional. Mimpi kan yang besar-besar, tetapi harus ada upaya dan usaha, serta doa tentu. Bukan berarti sudah mimpi besar, tapi tidak ada upaya dan usaha, yaitu sama aja mimpi di siang bolong. Mimpi yang kami maksud ini adalah mimpi untuk lebih baik ke depan. Dalam setiap kegiatannya, Pengpraf Taekwondo Bangka Belitung selalu mengikutkan anak-anak prakadet dan kadet untuk pembinaan. Bulan September atau November ini akan diselenggarakan festival khusus prakadet dan kadet serta kejuaraan lain untuk tingkat junior maupun senior agar lebih berprestasi. Taekwondo Bangka Belitung diharapkan terus memiliki jiwa kesatria, pembela kebenaran, dan pembela nama Bangka Belitung serta Indonesia. Dari Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan.